Halo semuanya, selamat datang kembali di Empire Fit Talk Saya Coach Gevy, ditemani oleh Dr. Angie Nah hari ini topiknya adalah Junk Food Addiction Now before we start on actually explaining what junk food eat is And then why are you also addicted to it Dr. Angie, what is your favorite junk food? Banyak And apa aja tuh? Dessert, terus ada kue, ice cream Semua kue lah, yang manis-manis pokoknya Panjang banget listnya ya Iya If you have to choose one, what is it? Ice cream Ice cream, oke For me it's chocolate, candy bars, apalagi ya Anything chocolate, anything that is sweet, I will eat It is so, 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 so addictive for me Nah sebenernya apa sih processed food itu? Jadi kalau processed food itu semua jenis makanan yang mau dipengolahan Kalau itu bisa macam-macam nih, kayak misalnya di-freeze, di-bake, di-panggang Itu sama-sama pengolahan juga Dan gak semua proses food itu jelek sebetulnya Jadi misalnya kayak food that is altered in some way Tadi ngomongnya di-panggang kan, di-bake Jadi kayak roti juga di-bake Which is a little bit processed dari wheat gitu kan Terus dari freezing juga misalnya kalau kita ada fresh food Terus kita freeze supaya apa Or lebih lama penyimpanannya Itu salah satu definisi processed food Tapi ada juga nih kategori namanya ultra processed food Nah ini melalui a lot of processing techniques kan Can you share kayak what those processing techniques are And then what do they add into the food? Banyak sih, dari mulai dari bahan bakunya Di olah itu, udah banyak prosesnya nih Misalnya roti Roti kan dari tepung dulu Bikin dari tepung dulu, tepungnya kemudian di olah lagi Habis itu dicampur sama terigu, dicampur sama gula Dicampur lagi sama macem-macem Telur, butter Butter, habis itu dipanggang Jadinya apa tuh? Jadinya? Croissant 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 Or brioche Ya gitu tuh ultra processed food Tapi ada juga yang semacam Kayak fried chicken itu juga ultra processed food Karena ayamnya dikasih tepung Tepungnya kan juga dari Udah diproses banyak beberapa kali kan Jadi sebut ultra processed food juga Gitu Jadi mereka tuh nambahin ingredients Kayak Misalnya kayak soft drink gitu kan Sometimes ingredients Kita gak tau isinya apa Pokoknya ada flavor enhancer Ada stabilizer Ada Apa biar Yang penting Kemasannya bisa lebih Lebih tahan lama Lebih tahan lama Lebih enak rasanya Nah kan kita sering banget nih Ngeliat anak kecil Suka makan sugary cereals Itu jadi habit dari kecil Terus sekarang kebawa ke dewasa kan So what are kind of like The health outcomes That you see as a doctor Jadinya gimana gitu as an adult Kalo dia anak-anak itu kan Biasa yang sugary cereals Kalo mereka tuh diperkenalkan Sejak ini makan kayak fried chicken Makan makanan yang kayak gitu Banyak tepung dan minyak gulanya Mereka kan jadi kayak Buat mereka tuh enak di lidah gitu Kita sebutnya high palatable foods kan Yang kalo mereka udah tulis makanan-makanan yang enak Mereka tuh pasti gak mau makan makanan yang kurang enak Itu kan ya healthy foods itu kan Ya pasti rasanya lebih tidak enak dibandingin makanan yang ultra-process Karena mereka lebih tasty Lebih bergumbu dan lebih enak lah apa gitu untuk anak-anak Jadi kalo mereka dibiasakan resikonya banyak Karena beberapa di tempi juga menunjukkan bahwa Anak-anak ini resikonya obesitas Kemudian overweight Kemudian resiko cancer bahkan Makin meningkat dengan peningkatan ultra-process food yang dikonsumsi gitu And on top of that mereka suka makan cereal junk food Jadi energinya tuh yang dapat dari highly sugary food Terus mereka ditambah gak training juga Gak training Itu makanya namanya kita lihat Obesity in children right now is super super high Especially in Indonesia kan Nah kenapa sih junk food atau hyper palatable food is so addictive Like you said tadi ada mixture between salt, fat and sugar Nah kita ngeliat itu di enhance sama flavorings juga kan Nah yang aku pernah denger juga Kita kalo misalnya makan a lot of sugary food, salty food, fatty food It actually triggers our brain to release neurotransmitters gitu kan Like feel good chemicals Now do you wanna share a little bit about that As dopamine, serotonin like you were talking about Kayak it makes us happy kan Jadi basicnya kan semua orang pengennya happy nih Tapi ada beberapa makanan yang memang bisa meningkatkan happiness itu Terutama makanan-makanan soul food yang kita suka Misalnya makanan-makanan yang high sugar, high fat itu memang meningkatkan bagian di otak yang mempengaruhi happiness kita Kebahagiaan kita Cuma bisa dibayangin kalau misalnya itu di renggang terus gitu loh Lama-lama ambangnya kan semakin tinggi kan Jadi untuk mencapai happiness itu jadi gak gampang Akibatnya apa, jadi moody kan Moody, mempengaruhi emosional juga Akhirnya gak happy Awalnya mestinya happy Tapi gak cukup nih karena udah naik ambangnya Jadi butuh yang lebih lagi Terakhirnya gitu ya Betul, terakhirnya makin meningkat Apakah risikonya makin lama, konsumnya makin meningkat Over-eating Setelah over-eating akhirnya meningkatkan obesitas juga gitu Akhirnya udah nyampe cycle Makan, apa, they need more sugary food, more sugary food And they can't stop because it's becoming a habit gitu kan Jadi we need to really stop that craving which is quite hard Soalnya ada satu lagi Kalau kita makan junk food, it becomes addictive because It stimulates our hunger cues Kita jadi, oh my gosh, I just ate dessert, I just ate misalnya cake We are actually not hungry but our brain says we are hungry Still hungry, yeah Jadi kita makan, terus until kayak kenyang bego Akhirnya Nah itu, pernah gak sih ngerasa kayak gitu Kalau makan, like you say, ice cream Pernah, pernah Ice cream untuk manusia itu pernah banget kayak gitu Karena kan, dia kan basicnya kan simple carbs kan Jadi kayak, dia tuh naikin glodernya cepet banget Turunnya juga cepet banget Jadi, ngasih signal ke otak kita bahwa kita lapar lagi Jadi kayak, gak ada puasnya untuk makan-makanan tersebut Jadi, makan terus, makan terus Lama kayak, makan tapi yang gak ada zat gisinya sebenernya Jadi kayak, makanan-makanan kosong sebetulnya Aku juga sering ngeliat misalnya klien-klien kita Atau orang lah lagi on Instagram gitu kan Kita scrolling, scrolling, scrolling Orang yang foodie pasti scrolling tentang food Orang makan mukbang, orang ngeliat Oh, this is a new dessert spot Oh, this is, coba ah snack ini Nah itu kan, we're actually stimulating our brain on Kayak, oh my gosh, there's more food, there's more food And then, we are like hooked on addictive sugary food And then, we are hooked on our phones And we're just scrolling through food Jadi, our environment also is not helping us stop The craving or the habit it is Gitu kan Nah, what are the tips to reduce our consumption on junk food? Sebenernya balik sendiri-sendiri ya Aku juga foodies kan soalnya Aku juga gak makan full clean eating banget Tapi kalo lagi holiday itu pasti pengen banget coba makan-makanan baru Tapi kita masih bisa portion sih, satu portion Kalo snacking, kita takut portionnya Kalo kita taruh di mangkok yang kecil lah Jangan satu kantong chips Misalnya kita makan satu kantong gitu Itu pasti akan dihabisin Kalo kita portion, at least gak akan dihabisin semuanya Terus yang kedua, makan sambil kerja Kalo makan sambil kerja depan laptop itu Meningkalkan risiko banget buat kayak makan terus Jadi mungkin sediain air putih Atau makannya non-calorie mungkin Sebagai tipsnya, atau di portion juga juga bisa Mungkin Coach Gaby juga ada tips nih Sebagai foodies juga Sebagai foodies juga Misalnya aku suka banget coklat Atau candy bar Well, I try my best not to buy it Because I know, kalo misalnya Itu ada di rumah atau aku bawa ke kerja gitu ya It's so easily accessible That us as humans, we're super lazy Jadi if something is convenient for us to grab it We're gonna eat it anyway Let's say we have a healthier snack alternative And it's readily available Misalnya fruits lah Kita bawa kerja You're more likely to eat the fruits Rather than you bringing some package of chips So how you re-engineer your environment knowing your habits Kayak we humans gak mau susah pokoknya Gitu kan Also another one People don't realize that we need to increase our protein and fiber intake Jadi mereka rely on Oh aku lapar Aku minum kopi Oh aku lapar Let's snack Tapi mereka gak mikir Oh kita harus lebih balance mealsnya Lebih baikin protein Lebih baikin veggies Supaya kita merasa lebih kenyang Lebih kenyang Iya kan? Betul Jadi that craving sensor itu gak dingin terus Kayak ping 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 I am craving this I am craving that Also Lebih baik gerak Betul Sama ini kali ya Mungkin kayak kita gak melakukan sesuatu untuk saat ini doang gitu Kita melakukan untuk long term Kita kan pengen membangun habit yang bagus buat diri kita sendiri gitu kan Bukan kayak kepuasan sesaat doang gitu Jadi mesti memang pengontrol terbesar tuh dari diri kita sendiri sih Gimana kita mengontrol diri kita sendiri Untuk tujuan kita di goal akhir kita gitu Jadi jangan gampang tergoda untuk yang saat-saat aja sebenernya gitu Soalnya kita juga di Empire Nutrition We also say kayak there's no such thing as 100% clean eating kan Kita selalu ngomongnya 80-20 rule Jadi 80% lebih banyak kayak whole foods, protein, complex carbs, healthy fats Terus 20% ya ya, like junk food Because as humans we are conditioned to be wanting something good gitu kan Kalau we're taking away 20% and then only eating Those things that are healthy for us but you don't really want You get more restrictive Jadi lebih Oh my gosh I need to crave more Because you're putting yourself in a bubble Gitu Jadi tips satu lagi Don't try to say no to all junk food Just be mindful Be mindful Kalau gitu adakah tips-tips lagi nih tentang junk food untuk pemirsa di YouTube? Apa ya? Udah sih paling itu Terus be mindful Terus Jangan Jangan terlalu Control freak juga Terlalu clean eating juga nanti bikin kita Stress Ujung-ujungnya paling bertahan beberapa lama, beberapa bulan aja Tapi setelahnya Akhirnya malah yoyo dieting gitu Jangan juga Pokoknya kita pengen membangun habit yang sustainable Yang jangka panjang Yang gak cuma sesaat doang Jadi setelahnya kita bukan cuma saat nih Tapi memang goalnya jangka panjang Jadi sesuatu yang jangka panjang harus dibangun dari kecil Gak bisa langsung instan gitu Oh ya instan Jangan pernah Sesuatu yang instan pasti gak akan bertahan lama sih Listen to Dr. Angie So nothing instant Nutrition something that is long lasting That is something It should be a part of your lifestyle Jadi jangan Merasa ini tuh cuma Oh sebulan aku mau healthy eating Terus sebulannya lagi ngapain Junk food lagi gak bisa gitu sih Jadi bikin pola makan tuh yang So you slowly change it That it becomes ingrained into your lifestyle Gitu pemirsa Jadi itulah kesimpulan dari Empire Fit Talk kita hari ini So don't forget to like, subscribe, and comment down below for more topics See you guys